Adanya imbauan untuk tidak menggunakan masker skuba membuat omset penjualan pedagang masker turun drastis. Untuk menghindari kerugian, karena persediaan masih banyak, pedagang terpaksa menurunkan harga masker skuba. Deretan penjual masker skuba di Jalan Merdeka, Kota Belitar, kini kondisinya sepi pebeli. Para pedagang hanya sibuk menata dagangannya sambil berharap masih ada pembeli yang mampir. Sepinya penjualan dirasakan setelah pemerintah memberikan imbauan agar warga tidak menggunakan masker skuba karena terlalu tipis dan kurang efektif menangkal virus. Omset penjualan pedagang kini turun hingga 50 persen. Jika hari biasa bisa menjual 300 lembar masker skuba, kini 100 lembar masker skuba sulit terjual. Untuk menghindari kerugian karena persediaan yang masih banyak, pedagang masker skuba terpaksa menurunkan harga menjadi 2.000 rupiah per lembar. Ya ada yang rugi lah mas, banyak kegiatan. Penjualannya menurun gak mas? Menurun, 5 sen. Biasanya laku berapa sekarang laku berapa mas? Itu ya setara satu hari itu, setara 3-3 uji, setara 3 uji, setara 3 uji, setara 3 uji, setara 3 uji. Terima kasih telah menonton!